Speedometer, Velocitometer, Odometer Speedometer, Velocitometer, dan Odometer Pernahkah kamu mendengar ketiga nama ini? Perhatikanlah gerakan dari sepeda motor ini Saat melewati jalan yang menurun, motor bergerak dengan cepat Tetapi, ketika melewati jalan yang ramai Si pengendara motor ini memperlambat kecepatan motornya Nah, kecepatan pada saat tertentu disebut dengan kecepatan sesaat Dan, besarnya kecepatan sesaat disebut kelajuan sesaat Pada kendaraan bermotor, kelajuan sesaat ini dapat kita lihat pada speedometer Jadi, speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor Pelaju termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja Tidak bergantung pada arah geraknya Pada speedometer ini, kelajuan kendaraan akan diukur berdasarkan jumlah putaran roda kendaraan Dalam waktu tertentu atau berdasarkan jumlah putaran per menit Untuk mengetahui lebih jelas prinsip kerja dari alat ini, perhatikan penjelasan berikut Pada speedometer analog, di dalamnya terdapat kabel lentur yang dihubungkan ke roda Gerakan roda diteruskan oleh kabel lentur itu untuk memutar magnet Dan, dihasilkanlah medan magnet yang mampu menarik selongsong kumparan kawat Atau yang akan kamu pelajari di SMA mengenai induksi medan magnet Selongsong kumparan kawat ini diberi pegas dan terhubung ke jarum penunjuk kelajuan Sehingga, bila kelajuan kendaraan turun, pegas akan menarik kumparan Akibatnya, jarum penunjuk pun kembali memutar ke kelajuan rendah Umumnya, pada kendaraan bermotor, angka yang tertera pada speedometer berkisar dari 0 sampai 160 km per jam Nah, kalau velocitometer adalah alat yang mengukur kecepatan kendaraan dan disebut dengan speedometer linear Mengapa bernama demikian? Karena, kecepatan termasuk besaran vektor Besaran vektor adalah besaran yang harus dinyatakan dengan suatu nilai dan arah geraknya Jadi, jika geraknya maju, nilai kecepatannya akan positif Sebaliknya, jika geraknya mundur, nilai kecepatannya akan negatif Karena itulah velocitometer dilengkapi dengan skala negatif Dan, terakhir adalah odometer Odometer adalah alat yang menampilkan jarak yang telah ditempuh oleh kendaraan dalam angka-angka Jarak tersebut ditampilkan dalam satuan kilometer atau mil Odometer selalu bertambah jika mobil dijalankan Peranti ini biasanya menjadi satu layar dengan speedometer Di bawah angka-angka odometer, terdapat odometer tambahan yang bisa distel setiap saat kembali ke jarak 0 Dengan odometer tambahan, kamu bisa mengukur jarak Misalnya, dari rumah hingga ke sekolahmu Nah, kalau begitu, apa yang membedakan ketiga alat tersebut? Ya, kamu benar, besaran yang diukur Speedometer mengukur kelajuan Velocitometer mengukur kecepatan Dan odometer mengukur jarak Terima kasih telah menonton!